Terus terang, jujur, jujur, sejujurnya, saya tidak pernah belajar mengaji. Seumur hidup saya sekalipun tak pernah berguna. Jangan tidak ingin dan jangan ragu, jangan bingung, jangan ragu. Ikuti saja jalan yang hati kamu tunjuk. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musi Yuliana. Asal saya dari Bait, tapi sekarang sudah jadi penduduk nangamaham. Sebelum ikut pengajian ini, terus terang, jujur, jujur, sejujurnya, saya tidak pernah belajar mengaji. Ketika kami ada pertemuan di KUA, teman-teman mualap semua memilih saya sebagai ketua mualap. Oleh karena saya tidak ngerasa, ini saya tidak tahu apa-apa, belum bisa mengaji. Jadi saya minta bukankan ketuanya kepada ulian, memilih yang WFP, yang saya tahu saya sudah bisa mengaji, sudah bisa baca Al-Quran. Setelah itu saya baru, rasa gimana ya, rasa kaget gitu. Ternyata selama ini saya, saya setingin selalu belajar, tapi belum ada kesempatan. Dengan adanya, dengan adanya belajar mengaji ini, sebelumnya saya dari tanggal 9 itu sudah meminjam ikro anak saya. Meminjam, setiap malam, sudah selat isya, saya belajar sedikit-sedikit. Alhamdulillah saya mencapai ikro 3. Hanya berapa malam itu, jadi ada mengaji ini, jadi saya jadi rasa semangat gitu. Mengingatkan anak saya, tidak bisa mengaji, masa saya tidak bisa. Apa penasaran ya bu, mengaji dua hari ini? Kesannya mengaji dua hari ini, semangat dan juga saya bisa mengenal buruk-buruk, Dan juga, rasa senang juga, ada yang benar-benar mengajarkan kami. Mengajarkan saya lah, yang buruk, yang belum pernah saya kenal. Dan ke depannya, saya berharap mentor ataupun yang BKMD kan, Saya berharap orang-orang yang bisa mengajarkan kami. Dan bisa mengalap-ngalap semua, ada pertemuan lagi. Bisa belajar kurangnya. Bisa belajar pertemuan lagi. Saya harapkan, kawan-kawan semua, sama-sama kasih semangat itu. Bila ada pertemuan, jangan banyak alasan, sibukkah atau tidak ada waktu. Kalau sibuk, ya saya juga sibuk. Pertemuan mungkin, tidak akan terlalu lama. Paling dua jam ya. Paling dua hari ya. Dua hari pulih. Yang ini memang ke hari pulih ya, ke depannya. Kalau kita ngembang, walaupun enggak segini lamanya. Bentar, enggak? Cantai, bu. Cantai, bu. Jangan emosi, bu. Sampai, bu. Sampai, bu. Sampai, bu. Sampai, ngegah, sih. Ngegah, sih, bu. Panas, ngemanas. Ya, itu sajalah harapan saya. Semoga ke depannya kita sama-sama belajar, semangat lagi. Dan pribadi sayalah. Terima kasih yang saya bersebesannya sama Bapak Ustadz dengan Uri dan juga dokter-dokter dengan dokter-dokter setelah. Terima kasih yang secara-dokter dalamnya. Ini dokter siapa? Dokter-dokter. Sekarang tadi, terima kasih sebanyak-banyaknya. Karena kami, gimana ya? Merasa sangat bangga, yang ngerasa dihargai sebagai mu'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Musi Yuliana. Saya sebenarnya lahirnya di Manjang. Kecilnya tinggalnya di Kampung Pait. Tapi sekarang saya sudah menjadi warga Nangamahab. Sebelumnya saya agama Katolik. Saya dari kecil sampai besar, saya jujur. Sewaktu saya masih agama Katolik, di dalam Katolik saya tidak mengerti. Saya dari kecil, saya masuk ke gereja. Setelah orang mulai sembayang, saya pasti lari keluar. Jadi saya tidak mengerti apa-apa dalam ajaran itu. Lari kecil sampai saya besar pun, kalau orang mulai sembayang, saya sudah keluar. Sampai saya dimarah kakak. Dimarah pun saya tidak berubah. Bawanya gitu terus. Setiap Natalan, apa diberi tugas apa, saya tidak pernah melakukan tugas yang diberi. Karena saya tidak paham. Setiap... Kalau mau Natal itu kan, malam-malam itu kan sembayang jam 12. Seumur hidup saya sekalipun dapat apapun. Tidak tahu bahwa ini apa. Hati saya tidak kesitu. Jadi apapun yang diajar di agama Katolik, saya tidak menghina. Cuma tidak masuk. Sampai saya sekolah. Sekolah. Waktu SD masih pengalaman yang saya tidak lupakan. Bila belajar agama, saya pernah dipukul kepala saya nih, pakai pembaris yang dulu tuh, yang sebesar ini kayu. Sama kepala sekolah di Kampung Pahit. Itu pengalaman yang saya tidak pernah lupakan. Soalnya saya benar-benar tidak mengerti. Benar-benar tidak memahaminya. Setelah itu, sebelum saya masuk ke Islam, saya pernah mengerti bertahun-tahun pun saya tidak pernah memasuki gereja. Tidak pernah belajar sama sekali agama. Pasal saya. Setelah saya merantau, di sana pernah tidak tahu kenapa. hati saya tersentuh seperti ada yang muruh. Soalnya asal saya, kakek, asal saya memang Islam. Islam, maaf sini. Jadi, masa itu Bapak saya meninggal. Tapi, saya tidak mengetahui. Jadi, malam itu tiba-tiba saya berminni, ada seorang kakek mendatangi saya. Dia sering bilang ke saya, jangan bingung dan jangan ragu. Jangan bingung, jangan ragu. Ikuti saja jalan yang hati kamu tunjuk. Jadi, saya sering berminni, ketemu sama kakek yang berjumpa di bawa toko. Setiap kali saya mimpi dalam mimpi, saya bermimpi, saya sesat, sampai saya ke suatu tempat itu, semuanya tangga. Semua tangga, kiri, kanan, depan, belakang itu tangga. Jadi, saya kebingungan mau jalan yang mana. Jadi, kakek itu muncul. Katanya, nak, kamu jangan ragu dan jangan bingung. Ikutin saja jalan mana yang hati kamu tunjuk. Jadi, setelah itu, sering saya didatangkan mimpi-mimpi. Saya pernah mimpi jatuh, jatuh dari atas, itu ke atas sungai. Tiba-tiba, saya melihat kakek itu di atas perahu. Saya itu jatuhnya ke atas perahu. Itulah pengalaman sebelum saya masuk Islam. Saya masih gadis, waktu itu, saya itu tersentuh untuk masuk ke Islam. Tetapi, saya sepertinya, sedang mau masuk tapi tidak tahu caranya. Jadi, saya itu kan berteman, saya paling senangnya sama yang beragama Islam. Ya. Setiap kali pulang merantau, pulang ke kampung, saya pun tidak ada niat lagi masuk ke gereja. Ya. Walaupun saya sering dimarah kakak saya, dimarah ibu saya, tapi, saya mikirnya gini, walaupun kakak, ibu, ibu yang melahirkan saya, yang dalam hati saya percaya masih ada Tuhan. Ya. Dan itu, selama saya jadi ketolik, yang saya mau, mau itu, kebenaran. yang saya cari itu kebenaran. Yang diajarkan di ketolik itu, saya tidak memahaminya. Yang saya mau cari itu, saya tidak menemukan jawabannya. Sepertinya, waktu Natal. Saya disuruh, ikut kegiatan Natal, itu tak bikin apa, bikin apa, tapi saya itu tidak mengerti, itu tujuan apa. Kebenaran yang saya mau tanya ini, sebenarnya, Allah yang, Allah yang kita mau, minta untuk kita berdoa, ataupun, bermohon. Bermohon itu, yang di Armanotolik itu, sebenarnya, siapa? Yang paling saya tidak mengerti itu, dalam mereka bilangkan, Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Sungguh pun, mereka bilang, Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, mereka sebut juga, Allah Bapak kita di surga. Itu yang saya bingung. Tuhan kita, Yesus Kristus itu, disebut sebagai Tuhan. Tetapi, mereka juga mempercayai, Allah Tuhan kita, di surga. Itulah, saya tidak bisa, mendapat jawabannya. Dari situ, saya masih gadis. Sebenarnya, dalam perantauan itu, saya pun tidak pernah, dalam pinggiran saya, mungkin, jalan hidup saya, harus masuk ke Islam. Karena, masuk Islam, yang disebutkan mereka itu, Allah itu cuma satu. Tidak ada duanya. Jadi, dari saat itu, saya, ingin sekali, memasuk Islam. Tapi, karena saya, dalam perantauan, jadi, saya kesulitan. Saya juga, merantau, bekerja, pakai kontrak. Sebelum kontrak, dua tahun, belum bisa pulang. Jadi, saya tidak bisa, tidak apa-apa. Jadi, saya sabar saja. selama itu, saya ditanya orang, agama saya apa. Tapi, saya juga, bingung untuk menjawabnya. Saya agama kapotik. Tapi, saya tidak makan yang, saya dari kecil, tidak pernah makan yang, makanan mereka. Akhirnya? Akhirnya, saya pindah kerja lagi. Sudah pindah kerja, Alhamdulillah, dapat menjukan yang baik. Setiap bulan, saya dikasih kebebasan. Ibu keluar lah, bersama teman-teman. Jadi, kesempatan untuk bergaul. Waktu hari lebaran di sana, saya suka mengikuti, ikuti mereka tuh, kegiatan mereka tuh, ngapang-ngapang tuh, saya ikut. Cuman saya, di dalam banyak-banyak orang tuh, cuma saya sendiri, yang bukan agama Islam. Terus? Terus, saya, kalau kenalan sama, pokoknya kita masih gadis kan? Iya. Banyak cowok-cowok, pasang-cowok-cowok kan? Kalau yang bukan agama Islam tuh, saya tidak pernah nyerahkan. Walaupun mereka, apa tuh, gimana lah gitu. Pernah ada orang Cina juga, cowok-cina. Pernah itu, sering ngejar-ngejar saya, tapi saya tidak pernah, tidak terlarik gitu. Walaupun dia punya, punya mode bagus, punya mobil, punya kemauan yang dia tunjukkan kepada saya, tapi saya sedikit hati dengan sekampung, dari kampung Pai juga, kerja, kerja di Malaysia juga, punya teman, dia mau kenalin temannya dengan saya, itulah suami saya. Si Suanto, yang dari Jombang. Alhamdulillah. Akhirnya masuk? Akhirnya, itu tidak pakai pacaran. Jujur saya tidak pakai pacaran, sama suami saya. Dia kan bilang gini, kalau mau sama saya, kamu bersedia, tidak ikut agama saya. Saya ini kesempatan, inilah yang saya anggap, sebagai bintu, saya memasuki di selam. Sejujurnya, sewaktu saya ketemu sama suami saya, saya rasa tuh, kayak saya di, apa tuh, berjalan ke tempat yang panas, tiba-tiba ada pohon, untuk saya berhitung. Itulah pengalaman saya. Setelah suami saya kan, orang Jawa, baru agama Islam. Nah tuh kami sama-sama bekerja. Dia, saya kaget, saya kaget tuh, dia, langsung bilang, berapa bulan tuh, ketemu tuh, berapa bulan lah, berapa bulan baru Bapak Kali ketemu tuh, dia langsung bilang, kita pulang nikah aja. Udah tuh, saya kabarkan lah sama orang tua saya, orang tua saya pertamanya, tidak setuju. Terutama, ibu dengan kakak saya. Ibu saya benar-benar, tidak setuju. Tapi Alhamdulillah, saya bisa jelaskan sama dia, walaupun saya masuk ke Islam, saya tetap anak dia. Dia tetap ibu saya. Udah tuh, saya masih dalam perantauan sama suami saya, makanya saya pun belum, udah nikah tuh. Ketika saya hamil, anak saya yang pertama itu, yalah Randika. Jadi ceritanya, jadi ibu nikah ya, nikah masuk Islam. Masuk Islam. Alhamdulillah. Setelah masuk Islam, setelah masuk Islam, saya merantau lagi sama suami saya. Dalam perantauan itu, saya pun belum ada kesempatan untuk belajar, sebanyaknya. Cuman, belajarnya lewat buku. dan sesekali sama suami saya, saya mengajarkan bahwa Islam tuh gini, 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 gini. Udah tuh, saya hamil, udah satu tahun saya nikah, saya hamil anak saya, Randika. Saya hamil anak Randika, waktu itu, saya ngerasa, saya udah masuk Islam. saya niat benar, pingin sholat. Pingin sholat, pandai sholat sendiri. Jadi, Alhamdulillah, saya menghapal doa-doa sholatnya, yang diajarkan suami saya. Waktu hamil anak Randika, saya benar-benar semangat, mau belajar sholat. Tapi, dengan kita dalam perantauan, dan dalam pekerjaan suami saya, yang sibuk, belajarnya cuman belajar sholat, baca doa-doa pendek. Belajar ngajinya, belum ada kesempatan. Setelah itu, saya pulang lagi ke Indonesia, hamil anak saya yang kedua, dalam kesibukan juga, belum ada juga kesempatan, untuk belajar. Alhamdulillah, setiap kali pertemuan walaf, saya tetap hadir. Dan, saya inginlah, belajar, bisa mengaji, bisa baca Al-Quran. Insya Allah, saya bisa ikut, ibu-ibu, setiap Jumat. Itu, ingat saya tuh, setiap Jumat, ingin ikut ibu-ibu ke masjid, belajar mengaji. Alhamdulillah. Ibu, kok ada kepikiran, ibu, kan, ibu gak bisa ngaji nih, sebelumnya ya, sebelum pelatihan, cara cepat belajar kurang, kan gak bisa ngaji. Gak bisa ngaji. Kok, tiba-tiba ibu, kok, masukkan anak ibu ke pondok santren, gitu loh, yang rendika itu. Rendika itu ya. Sebenarnya rendika nih dari, karena saya nih, seorang ibu, mau yang terbaik untuk anak saya, dan karena saya pun, gak bisa mengajarnya langsung, gimana baca Al-Quran, gimana ngaji. Jadi, dari kecilnya, saya usahakan, saya, ngantar dia belajar agama. Setiap, hasinen, sasa, Rabu, saya antar ke masjid, TPA, setiap sore, saya, antar dia ngaji, dan itu, pokoknya, setiap hari, dia harus ngaji. Nah, ini kok, ibu kok, nyuruh dia masuk pondok tuh, gimana ceritanya dia? Gini, yang, sampai dia besar, sampai dia kelas 6, dia kelas 6 kan, sudah sibuk belajar, jadi, TPA-nya udah kurang, cuman malam, setiap mengaji, udah tuh kan, berpikir, nah, dia juga mau, udah tamat, tamat sekolah, kelas 6 tuh, SD tuh, sebenarnya, dari dia masih SD, niat saya, memang mau dia mondok. Sebelum dia mondok dulu, tahun 2000, 2019 kah ya? Tahun 2019, kami pernah pulang ke Jawa, mencari-cari tempat tuh, ke Tebu Irang juga, saya pernah, pokoknya pondok-pondok yang sekitar Surabaya, pernah, tapi, mbahnya bilang, terlalu jauh, jadi, pulang ke sini lagi, Alhamdulillah, waktu ada pertemuan mualab, Pak Ustadz Daman Huri, kan, ada nawarin, sekiranya, ada anak-anak, mau mondok, bisa masuk ke pondok, Pak Ustadz Daman Huri, yaitu, Alhamdulillah, di Jawa Timur, nah, dengan itu, kami pun nanya, Rendika, mau apa enggak, tapi Rendikanya mau, Alhamdulillah, jadi, kami waktu itu pun enggak, enggak lama, enggak ada persiapan, enggak ada persiapan, jadi, Alhamdulillah juga, ada temannya juga, satu, jadi, dia pun semangat, dan, Alhamdulillah, sekarang Rendika, udah kelas tiga, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ada kemajuan, waktu masuk, kelas satunya, kesanapun, dia, soalnya, dia belum, banyak belajar, tentang, nol lah gitu ya, nol lah maksudnya, bahasa nol, sedikit nol, waktu dia masuk ke sana, terus terang lah, dia hanya dapat kelas H, Alhamdulillah, kelas H itu udah bagus ya, setelah itu, setiap hari, dia nelpon, kita kasih, kita kasih semangat, dan, saya, sebagai mamanya lah, ngerti keadaan dia, gimana, jadi, belum, apa tuh, sering, uang jajarnya tuh, kurang, enggak, kurang ya, enggak, pernah kosong, jadi itulah yang, yang bisa saya lakukan, bu, bu, ini kan, tadi itu kan, udah nyari pondok, 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 pondok santren, yang, bahkan tidak disetujui, pondok santren, terlalu jauh di Jawa, kok tiba-tiba tuh, kok Alhamdulillah, mikir ya, pondok santren, kalau masih, di dekat, seandainya masih dekat, sintang banyak, sintang, pondok anak masih ada, cuma mikir di dekat tuh, mungkin, kita masih repot, ataupun, mungkin, dekat, apa tuh, pondok dekat, pondok dekat, setiap kalinya, mau pulang, mau pulang, jadi, mungkin dia, enggak, enggak terlalu konsen, enggak terlalu pelajarannya, enggak terlalu masuk, gitu, akhirnya, dia lebih setuju yang jauh, akhirnya, saya dengan bapaknya, setuju, dia masuk ke pondok Al-Amin, Alhamdulillah, dan karena kami pun, sebelum memasukin Randika, ke pondok Al-Amin, kami sudah banyak menonton, di Youtube, menonton, pokoknya, kegiatan-kegiatan di pondok Al-Amin, sekitarnya, dan juga, keadaannya, gimana, ajaran disiplinnya gimana, dan, pokoknya, cocok, cocok lah gitu, jadi, keputusannya, Randika kami antar ke pondok Al-Amin, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kelas 2, Randika, bisa dapat, kelas B, dari H ke B, dari H ke B, kelas 2, kelas 3, alhamdulillah, kelas A, wah luar biasa, jadi dari kelas, masuk pertama, itu kelas 1, itu kelas A, kemudian kelas 2, kelas B, kelas 3, langsung kelas A, luar biasa, Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu saya benar-benar, rasa bangga, dan juga, saya dengan suami saya ini, ngerasa kayak, nggak bisa balas budi, Ustadz dan Manhuri, yang mending-mending anak kami, dan, mengatur anak kami, mengurus anak kami, sampai saat, saya, yang penting, anak ibu selesai, ya, yang penting, anak ibu selesai, saya tidak minta apa-apa, yang penting, bagi diri saya, anak yang sudah kita sekolahkan, jauh-jauh di sana, di Pondok Pesantren Alamin Perenduan Semana Mandura, itu dia selesai, itu sangat, saya sudah bersyukur, saya sudah terima kasih, saya sudah betul-betul, kagumlah, kepada ibu, sebagai seorang, ibu yang mau alap, bisa, mengantarkan anaknya, di Pondok Pesantren, dan Alhamdulillah, saat ini, memang Randika punya prestasi, ibu, jadi di alamin itu, Randika punya prestasi, dia lagi mempedalami, bahasa Inggris, ya, masa Arabnya, dia sudah mulai lancar, kemudian, dia lagi mempedalami, bahasa Inggris, insya Allah, tahun depan, dia naik kelas 4, kelas 4, setara dengan kelas 1, dan Alhamdulillah, setiap kali nelfon, Randika, sering bilang, dia betah di situ, sudah mengikut, semua ajaran di situ, memang dari kelas 1 dulu sih, memang dia, agak sulit, kelas 1 nya, dia memang agak sulit, keluhannya cuma, suka dibuli teman, biasa itu, kalau di Pondok, dibuli-buli, soalnya dia belum bisa, menjaga barang-barang, sekarang dah kelas 3, Alhamdulillah, ada perubahan, waktu pulang kemarin, waktu kelas 3 ini, ada perubahan, dia agak dewasa, sudah bisa jaga diri, jaga barangnya, jaga, pokoknya jaga, bangga, ya kepunyaan dia lah, dan juga, rajin juga, mengaji, Alhamdulillah, saya merasa, sebagai ibunya, bangga, teramat bangga, karena anak saya bisa, masuk ke pesantren, akhir saya ingin, Randika ini, setelah lulus nih, Bu, karena tinggal, 3 tahun lagi nih, 3 tahun lagi, dia ini lulus nih, apa keinginan nih, bu nih, apakah masih mau melanjut, ke luar negeri gitu kan, atau dia harus, apa, selesai, dia masih, di dalam negeri, atau di luar negeri gitu, harapannya, harapan saya, yang terbaik lah, buat Randika, sekiranya, dia ada kesempatan, mau di luar negeri, ya, itu juga, sebuah kebanggaan, bagi saya, Alhamdulillah, ya, maka-makalah, nanti kita doa sama-sama, kita berdoa, semoga Randika, nanti benar-benar, lulus, terbaik, di Pondok Santaran Alamin, dan dia, bisa mendapat, biasiswa di luar negeri, Amin, Assalamualaikum, Bu, Sekiannya, Assalamualaikum, Rahmatullahi, Warabarakatuh, Waalaikumsalam, Rahmatullahi, Warabarakatuh, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton!